Oke students, today we are going to talk about modal GAN Anak-anak, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang modal GAN GAN dalam bahasa Indonesia artinya dapat atau bisa Pengertian dan fungsi dari GAN GAN adalah salah satu modal verb yang paling umum digunakan dalam bahasa Inggris Fungsi dari GAN, GAN dapat digunakan untuk mengekspresikan kemampuan atau kesempatan permintaan atau penawaran izin dan untuk menunjukkan kemungkinan atau ketidakmungkinan Kita bisa lihat dari contoh-contoh kalimat sebagai berikut I can't ride a horse, saya dapat mengendarai kuda We can stay with my daughter when we are in Bandung Kita bisa tinggal dengan anak perempuanku ketika kita berada di Bandung She cannot stay out after 9pm Dia tidak boleh keluar setelah jam 9 malam Can you hand me the stapler? Dapatkah kamu meminjami aku stapler? Any child can grow up to be president Setiap anak bisa tumbuh menjadi seorang presiden Hari ini kita akan membicarakan yang berfungsi sebagai kemampuan secara umum Jadi dalam bahasa Indonesia artinya dapat atau bisa Sebagai contohnya dalam bentuk kalimat positif Pola kalimatnya subject plus can plus kata kerja bentuk pertama diikuti oleh pelengkap Sebagai contohnya She can speak Japanese Jadi subjectnya adalah she Kemudian diikuti oleh can yang artinya dapat Speak kata kerja bentuk pertama Kemudian sebagai pelengkapnya disitu adalah Japanese She can speak Japanese Artinya dia dapat berbicara bahasa Jawa Kemudian bagaimana kalau kita ubah menjadi kalimat negatif Jadi makna dalam kalimat negatif itu menjadi tidak dapat Atau tidak mampu Kita bisa menambahkan kata not setelah can Kemudian bisa disingkat menjadi can She can speak Japanese Dia tidak bisa berbicara bahasa Jawa She sebagai subject Can itu singkatan dari kata can sama not She can speak Japanese Dia tidak bisa berbicara bahasa Jawa Speaknya bentuk kata kerja bentuk pertama diikuti oleh komplement atau pelengkap Javanese She can speak Japanese Dia tidak bisa berbicara bahasa Jawa Kemudian yang ketiga adalah bentuk kalimat introgatif Bentuk kalimat introgatif adalah bentuk kalimat tanya Jadi cannya diletakkan di depan Diikuti oleh subjeknya Kemudian ditambahkan oleh kata kerja bentuk pertama Kemudian pelengkap dan diikuti oleh tanda tanya Sebagai contoh kalimatnya Can she speak Japanese Dapatkah dia berbicara bahasa Jawa Can kemudian diikuti subjeknya She Kata kerja bentuk pertamanya speak Kemudian diikuti oleh pelengkap Japanese Can she speak Japanese Dapatkah dia berbicara bahasa Jawa Nah jadi itulah contoh penggunaan dari kata can Yang berfungsi untuk menyatakan kemampuan Dari kalimat positif, negatif, ataupun introgatif Nah sekarang tugasnya Tugasnya silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di buku Widerwork Bagian workbook Halaman ke-8 Bagian 1 sampai 6 Tugas tidak perlu untuk di-upload atau dikumpulkan Untuk pertemuan nanti berikutnya Akan saya berikan pembahasannya Dengan tugas yang sebelumnya Demikian untuk hari ini Thank you for your attention See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton